Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Hai selamat malam untuk rekan-rekan simolek Mugulu di sejak area rumah di mana malam ini kita akan membahas yaitu permainan eklek yaitu permainan tradisional ya Hai jaya disusun oleh saya sendiri ada bayu asli reana CSKD Hai ikut Hai saju ini Hai permainan tradisional engklek ini bentuknya ini merupakan bentuk engklek model baling-baling atau Hai propeler namanya Hai jarang memainkan permainan engklek Hai yaitu Hai dengan cara hai 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 yang pertama hai 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 dimainkan dengan lima pemain dengan melakukan hopping part terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pertama kali yang memulai permainan dan untuk mengetahui urusan pemain nah nomor dua para pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau ketak-ketak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah bisa juga di ini semen ya kami nanti tambah tiga untuk dapat bermain setiap anak harus mempunyai jatuh 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 itu seperti Hai ke dari kramit boleh Hai atau dari batu yang depeng boleh juga yang biasanya berupa pecahan kencing kramit lantai ataupun batu yang batas Hai nomor empat gatsu dilempar ke salah satu petak yang bergambar di tanah petak dengan gatsu yang sudah berada diatasnya tidak boleh diindak atau ditempati oleh setiap pemain jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengalami petak-petak yang ada lima pemain tidak diperbolehkan untuk melemparkan gatsu hingga melebihi kotak atau petak yang telah disediakan jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut maka pemain tersebut akan dinyatakan bugur dan diganti dengan pemain selanjutnya nomor enam pemain yang menyesuaikan satu putaran terlebih dahulu melemparkan gatsu dengan cara membelakani engkletnya jika gatsu jatuh tepat pada salah satu petak maka petak tersebut akan menjadi daerah kekuasaan pemain kemudian pada petak tersebut pemain tersebut memberikan tanda bintang yang tidak boleh meninjak petak tersebut dan menjadi miliknya sedangkan pemain yang lain tidak boleh meninjak petak tersebut selama permainan berlangsung jadi harus dilangkai pastinya waktu kecil untuk tahun 90-an ke bawah pasti ada yang memainkan permainan engklet kalau untuk tahun sekarang untuk anak jaman now atau jaman malenial itu sulit ditemukan anak-anak bermain pada waktu jam-jam istirahat di sekolah atau fase di rumah sebanyakan main gadget oke demikianlah presentasi malam ini sejumlah bermanfaat dan menambah wawasan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih